Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel klinik elektro hari ini saya melakukan service charger sepeda listrik dengan kapasitas untuk chargernya 48V 12A MSU charger dengan kerusakan untuk charger sepeda listrik ini tadinya mati total oke untuk komponen yang mengalami kerusakan ini spare partnya ini saja tadi yang telah saya ganti ada beberapa spare part satu IC driver yang sudah pecah yang sudah pecah ini tadi nilainya UC3842 dan MOSFETnya 5N60 dan satu resistor 3 ohm 100 ohm dan 1 kilo dimana letak dimana letak komponen 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 ini tadi yang rusak nah disini ya jadi untuk komponen VET ini tadi mengalami kerusakan shot mati mati dan ini resistor 3 ohm dengan nilai sekitar 2 watt disini dan satu resistor 100 ohm ini juga mati tadi ini yang menuju kaki gate transistor MOSFET dan yang disini ini nilainya 1 kilo ini tadi juga terbakar dan IC drivernya ini saya ganti dengan IC driver punya ini power supply gacun ini nilainya UC 38 43 UC 38 43 jadi saya memakai ini tadi IC drivernya dan setelah saya lakukan pemasangan semua untuk IC driver UC 38 43 resistor 100 ohm resistor 3 ohm 2 watt dan resistor 1 kilo disini ya dan satu lagi transistor morphez ini saya menggunakan 7N 65C jadi otomatis nilai ampere lebih besar mudah-mudahan saja lebih awet dan tidak cepat rusak oke jadi untuk perusahaan charger seperti ini bisa disebabkan karena baterai atau akis di sepeda listrik itu terlalu habis untuk pegangannya jadi untuk penggunaan charger sepeda listrik itu harus hati-hati ya biar awet jadi untuk proses pengecasan sebaiknya untuk baterai sepeda listrik jangan sampai habis itu harus segera di charger biar untuk chargernya ini tidak terlalu panas karena bebannya akan semakin berat bila tegangan di baterai sepeda listrik itu semakin kehabisan tuh sekarang akan saya lakukan pengetesan tegangan output setelah penggantian pad-pad tadi yang rusak apakah tegangannya sudah standar charger ini sekitar 50-an 55 volt kurang lebihnya segitu saya akan saya lakukan pengetesan oke lampu led indikator sudah menyala ya lampu led sudah menyala merah oke untuk output tegangannya kita lihat pada dioda besar ini tegangannya sudah keluar sekitar 56,7 volt dan ini nantinya akan mengalami sedikit drop ketika untuk konektornya sudah dicolokkan ke baterai sepeda listrik jadi ini untuk kesimpulannya charger ini sudah normal dan siap digunakan terima kasih sudah menonton untuk sharing cara service charger sepeda listrik yang mati total jadi untuk komponennya itu tadi disimak baik-baik untuk jika IC driver pecah kemungkinan juga fat mati dan resistor pendukung di samping IC driver itu juga rusak oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh